Bismillahirrahmanirrahim Perkenalkan, nama lengkap ibu adalah Ibu Fatima Intan Kusuman Ningrum Eskom Biasa dipanggil dengan Ibu Intan Ibu lulusan dari S1 Teknik Informatika Stimik Akakom Yogyakarta Pada tahun pelajaran 2020-2021, ibu mengajar 4 mata pelajaran yaitu 1. Komputer dan jaringan dasar kelas 10 2. Pemrograman dasar kelas 10 3. Produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 4. Produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 Materi pelajaran pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar kelas 10 Ibu bagi menjadi 2 semester Yaitu untuk semester ganjil 1. K3LH 2. Perakitan komputer 3. Pengujian perakitan komputer 4. Konfigurasi BIOS 5. Instalasi sistem operasi 6. Instalasi driver hardware komputer 7. Instalasi software aplikasi 8. Perawatan hardware komputer 9. Permasalahan hardware komputer 10. Permasalahan instalasi software aplikasi Dan untuk semester genap yang akan kita pelajari adalah 1. Instalasi jaringan komputer 2. Pengalamatan IP address pada jaringan komputer 3. Sumber daya berbagai pakai pada jaringan komputer 4. Instalasi koneksi internet pada workstation 5. Deshare jaringan lokal atau biasa disebut dengan LAN Yaitu lokal area network 6. Instalasi jaringan lokal 7. Perawatan jaringan lokal 8. Permasalahan pada jaringan lokal KKM untuk mata pelajaran komputer dan jaringan dasar adalah 70 Materi untuk mata pelajaran pemrograman dasar kelas 10 dibagi menjadi 2 semester Untuk semester ganjilnya adalah 1. Alur logika pemrograman komputer 2. Perangkat lunak bahasa pemrograman komputer 3. Alur pemrograman dengan struktur bahasa pemrograman komputer 4. Penggunaan tipe data, variable, konstanta, operator, dan ekspresi 5. Operasi aritematika dan logika 6. Struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman 7. Struktur kontrol pelulangan dalam bahasa pemrograman Untuk semester genapnya yang akan kita pelajari adalah 1. Penggunaan array untuk penyimpanan data di memori 2. Penggunaan fungsi atau function 3. Pembuatan antarmuka atau user interface pada aplikasi 4. Struktur kontrol dalam aplikasi antarmuka 5. Pembuatan aplikasi sederhana berbasis antarmuka 6. Debugging pada aplikasi sederhana 7. Evaluasi paket installer aplikasi sederhana 7. Nilai KKM untuk mata pelajaran pemrograman dasar kelas 10 adalah 7. Materi pelajaran untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 Untuk semester ganjilnya yang pertama adalah 1. Sikap dan perilaku wirausahaawan 2. Peluang usaha produk barang atau jasa 3. Hak atas kekayaan intelektual 4. Konsep desain prototipe dan kemasan produk barang atau jasa 5. Proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa Dan pada semester genap yang akan kita pelajari adalah 1. Lembar kerja, gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang atau jasa 2. Biaya produksi prototipe produk barang atau jasa 3. Proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa 4. Pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk barang atau jasa Dan nilai KKM-nya untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 Adalah 73 Selanjutnya, materi pelajaran untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 Pada semester ganjil yang pertama yang akan kita pelajari adalah 1. Perencanaan produksi masal 2. Indikator keberhasilan tahapan produksi masal 3. Proses produksi masal 4. Metode perakitan produk barang atau jasa 5. Prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang atau jasa 6. Evaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan 7. Paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk barang atau jasa Untuk semester genapnya yang akan kita pelajari adalah 1. Media promosi 2. Strategi pemasaran 3. Perkembangan usaha 4. Laporan keuangan Nilai KKM untuk materi Pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 adalah 75 Sekian, salam kenal saya dan juga terima kasih Semoga di lain waktu ketika pandemi COVID-19 ini sudah berakhir Kita bisa bertemu ya Sampai jumpa Sampai jumpa